Intro Dokter tenama Indonesia asal Palembang, Richard Lee dikejutkan dengan kedatangan dari tim Polda Metro Jaya Rabu 11 Agustus 2021, pagi di kediamannya yang berada di Geria Impes Tama, Blok DD 7, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang Informasi dihimpun di lapangan, anggota Polda Metro Jaya yang menyambangi rumah Dr. Richard Lee Berjumlah 8 orang dengan menumpang 2 unit mobil Toyota Kijang, Inopa warna hitam Reni Effendi, istri Dr. Richard Lee sempat memprotes dan sempat terjadi tarik-menarik saat anggota Polda Metro akan membawa suaminya Namun aparat penegak hukum tetap membawa Dr. Richard Lee dan langsung memasukkan ke dalam mobil Nanti dulu Pak, jangan dulu, suami saya ditangkap alasannya apa Kenapa Pak? Bapak gak jelasin Uja Reni Effendi berteriak isteri sambil menangis dikutip dari istatori Reni Effendi 24, Rabu 11 Agustus 2021 Wajah dari Dr. Richard Lee pun tampak panik saat dibawa oleh polisi Dia pun sempat izin ingin ke toilet namun petugas tak mengizinkannya Penjemputan paksa Dr. Richard Lee terkait dugaan kasus pencemaran nama baik Yang dilaporkan artis Kartika Putri di Polda Metro Jaya setahun yang lalu Rekam putih ya Karena semua media Jakarta juga sudah pernah ngebut Minta Putih ya Keliling apa ya? Diambil ya Baik Bang, gimana tangkapannya terkait dengan Hari ini Dr. Richard Lee yang dibawa oleh petugas Polda Metro Jaya? Minta Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman media sekalian. Saya Razman Arif, masih juga berserta dengan tim, baru saja berubah dari Semarang dan Bantik Menteri Jaya Harta untuk sampai di Bota Palangka. Kedatangan kami dalam rangka respon yang cepat terhadap apa yang telah terjadi terhadap klien saya, Sudara Dokter Richard. Sudara-sudara, teman-teman media yang saya informasi bahwa kasus Dokter Richard itu memang sedang bergulir di Bota Menteri Jaya. terkait dengan laporan dari Saudari Kartikabun. Bukan Karpun ya, Kartikabun. yang kedua, saat ini juga sedang bergulir laporan Saudara Dokter Richard Lee dan Saudara David Lee terhadap Saudara Kartikabun. di Bota Menteri Jaya. yang baik laporan Saudari Kartikabun dan laporan Saudara Dokter Richard Lee dan Saudara David Lee. Kedua-duanya adalah laporan tentang jugaan pelanggaran undang-undang elektronik atau informasi transaksi elektronik yang kita kenal dengan IUD. Ada pun kejadian pada hari ini. Klien saya Dokter Richard Lee tadi pagi sekitar jam 7 7 ya saya sedang berada di Semarang bersiap-siap akan berangkat ke Jakarta tiba-tiba saya ditelepon dalam bentuk nomor yang saya kenal. Tapi saya nomor siapapun tetap sayangkan dan ternyata Dokter Richard Lee dengan bahasa yang dia seperti ketakutan dan dia bilang Bang saya didatangi polisi dari Kolda Metro. Saya tanya kasusnya apa? Dia bilang polisi katanya mau meminta mau meminta apa namanya keterangan dari saya mau memeriksa handphone saya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT itu bahasanya tadi ya ini ada Bu Ade ada tim saya juga di Hotel Ciputra tempat saya menginap di Semarang kemudian saya berkomunikasi dengan tim yang datang ke kediaman Dokter Richard Lee yang dipimpin oleh Saudara Charles saya tanya kepada Saudara Charles dalam rangka urusan pinggangnya baru sakit terjadi apa-apa saya akan tuntut kalian dan saya bawa persoalan ini sampai kepada Komponas Kapolri Komisi TKDPR dan Presiden karena saya sebagai salah satu jubilnya Pak Jokowi mahrum Pilpres kemarin kita punya prinsip mendegakkan hukum kata Pak Jokowi dilakukan dengan tidak boleh atas kepentingan siapapun kelompok siapapun harus dengan cara yang benar dan humanis sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Listio Stigil Prabowo selaku Kapolri itu karena itu kami akan pertimbangkan apakah ini akan kami lakukan permintaan gelar perkara sesuai dengan peraturan Kapolri apakah akan kami lakukan para-para dealer kita akan lihat ini kasus yang menurut saya remeh temeh tapi diperlakukan dengan sangat tidak baik dan sopan dan penyediknya kenapa tidak berani berargumentasi hukum dengan saya Charles kamu ngomong dengan saya kenapa dipaksa ditangkap emang kemana dia jadi saya minta Pak Kapolri supaya memperlakukan hukum dengan benar dengan menegak orang-orang yang melakukan sikap arogan seperti ini saya lihat di videonya dia mau buang air kecil tidak boleh saya patut menduga ada apa kok persoalan sekecil ini remeh temeh seperti ini dan dia bukan status tersangka baru hari ini terus langsung ada penangkapan ada apa dengan dia tapi kalau dia menghina kepala negata menghina simbol negata terorisme berbahaya bagi negara silahkan itu pun ada kewajiban untuk memberikan hak-hak dia kok sekarang tidak ada terangkat klien saya dan dia dibawa saya tidak tahu Pak Kapolri bagaimana seorang penyidik tidak memberitahu mereka jalan darat atau lewat udara tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum yang ada anggota saya pemahaman hukum yang kuat punya dasar hukum yang kuat dapatlah dengan saya bicara dengan saya Anda penegak hukum saya penegak hukum saya pembela Polri kita ingin Polri menegakkan hukum dengan benar ketika Polri kita duga dikriminalisasi pimpinannya kita tampil ke depan KPK didirikan karena dianggap Polri dan kejaksaan kurang maksimal oleh karena itu Polri berjalan Anda dengan benar oleh karena itu menurut saya penyidik yang datang tadi itu sudah tidak sepaham dengan apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa Polri hari ini presisi profesional dan humanis tunggu tunggu saya kasih penjelasan utuh saya megang kasus-kasus besar di negara ini apa salahnya menunggu saya kenapa tidak dijelaskan ke saya dan saya tanya baik-baik kenapa dibawa tidak mau ngomong lagi dengan saya kami datang sesuai dengan perintah tugas untuk memeriksa handphone saudara Richard Lee terkait dengan Instagram itu bahasa yang sampai ke saya dan kemudian saya tanya apakah dokter Richard Lee akan dibawa dia bilang tidak benar mana siap benar ya ada dengar ya apakah handphone akan dibawa dia bilang tidak yang dipegang ini ngomongan polisi penegak hukum karena klien saya ini bukan teroris bukan pelaku kejahatan luar biasa bukan koruptor bukan paham kiri atau kanan dia warga negara yang menjadi yang berusaha dan ada masalah terkait dengan undang-undang elektronik dan bicara dengan saya tidak ada yang namanya membawa handphone atau orangnya kok tiba-tiba terjadi perubahan justru dokter Richard Lee dibawa dipaksa sesuai dengan video yang ada selain saya kalau Anda benar jadi saya minta sekali lagi dalam hal penegakan hukum ini marilah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita kami sebagai lawyer punya fungsi untuk membela klien mereka fungsi penyelidikan dan penyelidikan nanti ada penentukan di kejaksaan dan ada putusan hakim di pengadilan saya kira itu yang kedua klien saya ini belum status tersangka maksudnya belum ada pemberitahuan tersangka baik kepada saya maupun kepada klien saya lalu lalu kemudian tiba-tiba di bawah dikasih surat ini menyebut surat tersangka terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!